Jadi ceritanya di video kali ini gue pengen bikin video Nge-review beberapa koleksi bus yang gue punya Armada bus yang gue punya Ya ini adalah beberapa armada bus yang Gue punya saat ini, anjay Armada gak tuh bilangnya? Gak gak gak, serius-serius Nah jadi di video kali ini gue pengen nge-review Perbedaan-perbedaan miniatur-miniatur bus yang udah gue beli Ini sih lebih tepatnya papercraft jatuh ya sih Kalau menurut gue Apa aja sih dan dari yang jelek sampai yang bagus Kira-kira perbedaan yang paling mencolok apa aja Di video kali ini bakal gue kasih tau dan semoga bermanfaat Semoga barengkali gitu Lo yang ngeliatnya ah ini dari tampilannya kayak sama aja gitu Gara-gara video ini lo jadi tau detailnya bagus enggak Kenapa sih gue bisa nilai itu bagus Kenapa barang ini jadi jelek Kenapa ya kenapa-kenapa Pokoknya lo tonton aja video sampai habis Sebelumnya gue pengen notice Miniatur-miniatur yang lagi lo liat ini Gak bisa di compare dengan miniatur bus yang sesungguhnya Ini pahala kencana Ini lagi mandek Ini lagi gak gue pepain Jadi yaudah lah biarin aja Nanti rencananya mau gue convert jadi RC sih Si pahala kencana yang ini Tapi entahlah ya tunggu Tunggu ada waktu karena gue belum ada waktu juga Nah si pahala kencana ini gue beli di harga Hampir 2 juta Kalau gak salah Nah sedangkan yang lo liat disini Ini armada-armada bus Yang notabeninya Harganya itu di bawah 200 ribu semua Nah jadi Yang pertama Hal pertama Kalau yang pengen gue ilmuin ke lo Papercraft alias miniatur-miniatur bus seperti ini Ini gak bisa di compare dengan miniatur bus Pahala kencana yang lo liat tadi Yang harga di atas sejutaan Yang hampir 2 juta Yang pahala kencana yang lo liat tadi Itu adalah versi standar Yang miniatur bus Yang enak banget lah buat di koleksi Dari bahannya dari akrilik gitu Sedangkan yang miniatur lagi lo liat ini Ini berbahan dasar dari kayak triplek gitu Dan dilapisin stiker kertas yang Menurut gue gak 100% anti air sih Jadi ada beberapa momen Kalau lo kena air di bagian sudut-sudutnya Miniatur bus ini bisa merembas juga Nah itu hal pertama yang pengen gue infoin ke lo Hal kedua Dari harga Dari segi harga Ada beberapa miniatur bus yang dijual di online shop itu Rata-rata harganya mulai dari 70 ribu Kalau gak salah paling murah 60 ribu Koreksi kalau gue salah Ada yang jual 70 ribu Ada yang jual di harga 100 ribu Sampai di maksimal 200 ribuan Nah biasanya di 200 ribuan itu Bis tingkat ya Bukan suite kelas Kalau suite kelas seperti ini Yang bis tingkat itu lebih tinggi lagi dia Jadi emang bener-bener tinggi Nah itu mungkin dari bahan tripleknya Bahan stikernya agak banyak Jadi wajar Kalau harganya mahal Nah itu dari segi harga Dari segi harga berkisar dari 60 ribu Sampai 200 ribuan Kalau ada yang jual 300 ribuan Mungkin Mungkin ya Ini mungkin Ada penambahan detail-detail tertentu Atau Ada bonus-bonus tertentu kali Gue gak tau Tapi kalau dari segi harga Harga normalnya Harga warasnya dari 60 ribu Sampai di 200 ribuan Nah Sekarang Lanjut ke Part 3 nya Step Apa ya Yang ketiganya Kira-kira perbedaannya Apalagi yang main gue kasih tau dulu Disamping dari harga Nah ini nih Dari segi Kualitasnya Dari segi kualitas itu Bisa berbicara banget Kalau kita lihat disini Yang trans Jakarta dulu deh Ini dari segi kualitasnya Kita bisa lihat Dari ujung-ujungnya aja nih Dari sudut-sudutnya tuh Lo bisa lihat tuh Dari sudut-sudutnya Nah Hal-hal seperti ini nih Ini hal yang biasa sekali Dari sudut-sudutnya Mencoak-coak tuh Karena Ya Yang gimana ya kan Namanya juga handmade Namanya juga Dibuat pakai Tangan ya kan Manual Biasanya miniatur-miniatur yang Dari paper craft itu Rata-rata Ada cowokan-cowokan Di sudut-sudutnya Tapi kalau lo Bisa nemu seller yang bagus Ya rapi Nah Bentuknya seperti ini Boy Nah ini rapi nih Jadi Di antara Keempat miniatur bus Yang lo lihat ini Yang paling cakep Dan yang paling caur Yang paling rapi Yang paling the best Adalah si PO Haryanto Yang satu ini Yang kedua Menurut gue Adalah si Narjaya Yang ketiga Adalah si Transjakarta Yang keempat Agam Tunggal Jaya Yang lagi lo Liatin warna biru ini Ini bukan dari Jenis PO nya Yang gue kasih tau Bagus-bagusan Enggak Tapi dari segi kualitas Yang ada di Miniatur bus yang gue Punya ini Yang pertama Yang paling bagus Yang gue punya Adalah PO Haryanto Yang kedua Adalah si Narjaya Yang ketiga Adalah Transjakarta Yang keempat Adalah Agam Tunggal Jaya Nah Kenapa Bisa diklasifikasiin Dari Yang bagus Nomor 1 Nomor 2 Nomor 3 Nomor 4 Nah disini gue pengen cerita lagi Dih ke lo nih Setelah gue belit Gue baru tau Detail-detail tuh Kayak gimana aja sih Yang bagus Yang jelek Dan banyak hal lah Yang pertama Kita mulai dari Yang paling jelek dulu deh Nah ini Ini gue Kita geser dulu sedikit Biar bisa liat Nah yang paling jelek dulu Ini Kalau lo bisa liat Si Agam Tunggal Jaya Ini pertama Spionnya pipih Spionnya pipih Kalau besen lain tuh Spionnya berbentuk Spion Kita liat Dari yang paling jelek dulu Agam Tunggal Jaya Spionnya pipih Kertas gepeng Seperti ini Iya kan Lo bisa liat tuh Kalau Yang Bagus nomor 2 Nah seperti ini Tuh Iya kan Nah Ini bagus nomor 2 nih Bagus nomor 3 Seperti ini Dia gak pipih Gak tipis Dia ada tebel-tebel Kalau yang paling bagus Kayak gimana sih Spionnya Ini dia Ini berbentuk nih Spionnya Tuh Tuh Spionnya berbentuk Kalau yang ini Gak berbentuk nih Kalau ini berbentuk Cuman flat aja gitu Ini kayak Kayak apa Gitu ya kan Tapi dia gak Tapi Spion si Sinerjaya ini Gak pipih kayak gini Gak tipis Dia berisi Ini juga Berisi Nah sedangkan ini Nah udah berisi Terus bentuknya gak flat Gak kayak Talenan Bener-bener Emang bentuk Spion bus aslinya Terus Kenapa Agam Tunggal Jaya jelek banget Kalau kita liat Kita balik Tuh Bisa liat Kertas doangan Sedangkan si Pio Arianto Nih Dia bener-bener Ada reflektornya Tuh Ada reflektornya Jadi Bisa mantulin cahaya lah Jadi di pajang tuh Kelihatan bener-bener Hidup Spionnya Nah Itulah Klasifikasinya Kenapa Si Bus Pio Arianto Yang gue punya ini Paling bagus Di antara Koleksi Koleksi papercraft Yang gue punya Itu Contoh pertama ya Contoh kedua nih Gue kasih tau ke lu Dari ban Ban Agam Tunggal Jaya Itu Caur sih boy Anjas Nah Ini ban Agam Tunggal Jaya Ini ban apa men Ini ban apa Ini Ini adalah sebuah ban Yang dimana Kalau menurut gue Ini ban yang biasa dipake Sama Mainan-mainan Apa ya Mainan-mainan Lu tau gak sih Mainan 10 ribu Dapet 2 Dapet 3 Mainan-mainan bocil Nah Ini dia dipindahin kesini Jadi Bodinya mereka mungkin Buat sendiri Abis itu Bannya ngambil Bannya gak custom Nah sedangkan Bus-bus yang lain Nah Mereka custom Mereka buat sendiri Ini bukan Ban rubber ya Mereka buat sendiri tuh Bannya Nah jadi jauh lebih baik Ya kan Tuh Nah sedangkan si PORnya tuh Totalitas Dia Dia totalitas Bannya nge-custom sendiri Sampai Well-dopnya Dibuat Nyata Jadi Ini Ini Dop Bannya itu Dia buat Kayak Nimbul gitu Kayak bener-bener Nimbul Tuh Jadi Kayak bener-bener Real Sedangkan yang lain Busnya cuman Kasih stiker aja Tuh Kalau ini Caur Nah jadi Perbedaan yang gue bisa Kasih tau ke lu Yang pertama adalah dari Spion Spion-spionannya Yang paling bagus ini Detail banget ya kan Udah berbentuk banget ya kan Tuh Beda gitu Beda kelas gitu Tuh Beda kelas men Beda kelas Nah Detail yang ketiga Yang ngebedain Miniatur Papercraft itu Standart Dan yang paling bagus Seperti apa sih Detail yang ketiga adalah Dari Nah Kompresor AC nya Dari bagian atas ya Detail-detail tambahan ya Kalau ini Dia bener-bener ngebentuk sendiri Ini kayak Cetakan lagi Kalau ini Kertas Yang ditumpuk-tumpuk Alias Stiker Jadi Ini Stiker yang Dipaksa membentuk Sebuah kompresor Di bagian atas Bisa liat nih ya Dan Ini Karena kopong Jadi Benyek dia Kalau ini Diisi Tuh Ini masih normal Ini juga Tapi ini stiker Nah kalau yang bagus Nah Dia cetakan sendiri Terus ada detail-detail cetanya Dan ini bisa dirabah Jadi Beda lah Detail-detail finishing nya itu beda Nah Yang terakhir nih Yang ngebedain Bus Si PO Arianto ini Bagus banget Dibandingkan Bus-bus yang lain yang gue punya Yang pertama adalah Bodinya tuh Ada emboss Timbul-timbul lah Jadi kalau lu pegang Ini di Arsiran-arsirannya Ini nimbul tuh Ini berasa tuh Berasa Ini nimbul ya Sedangkan yang lain Stiker-stikeran Jadi flat banget Jadi Ini Papercraft yang lain tuh Bener-bener flat Lu bisa liat tuh Ini apalagi sih Agam Tenggal Jaya Kalau ini nimbul ya Dia nimbul Ini gue coba zoom Nah tuh Ini bagian list-list bodinya Dia nimbul Jadi Ya beda jauh banget lah Terus Yang terakhir Ini Ini aksesoris tambahan sih Nggak di semua bus ada Gue dikasih tauin penonton gue Stutbar namanya Nah ini Kalau lu bisa liat Banyak dipakai sama bus-bus lintas Nah kalau yang lain Tidak ada Kita puter-puter dulu nih Tidak ada Ntar Ini bus-busnya gue puter-puter dulu boy Kita coba puter-puter Kalau yang lain Nggak ada tuh Lu bisa liat tuh Polos Ya terus Jakarta ya Emang ada lah Nah kalau ini ada Tuh Si P.O.R. Anto ada men Hanyas Hanyas Non-ekonomi tuh Ada tulisannya Detail banget ya kan tuh Dari printingnya aja tuh Udah beda banget men Tuh Beda jauh Beda jauh Sorry kalau Voice Apa ya Suara video ini Ada sedikit bocor Ada suara Orang Dan lain-lain Ya gue lagi Studio gue Pintunya lagi gue buka aja Jadi yaudah biarin Jadi ada suara-suara masuk ya Jadi gimana menurut lu Perbedaannya Dari bus yang paling jelek Sampai yang paling bagus Versi Papercraft Sengaja gue buat video ini Karena Pembahasan Papercraft Seperti ini Masih belum ada cuy Masih belum ada di video-video Youtube Masih dikit banget nih Ngebahas soal Papercraft Jadi Apa ya Jadi ya gue rasa Video-video kayak gini Ya nambah wawasan lah Dikit-dikit ya kan Dan Ini bus-bus yang lu liat ini Ini bus-bus murah semua sih Tapi Setidak ya at least Ya Meskipun murah Tapi ada detail-detail kecil Yang tadi lu liat itu Berguna banget ya kan Bukan berguna ya Menambah kesan indah banget ya kan Yang namanya juga miniatur ya Fungsinya kalau gak dimainin ya Di pajang ya Dari salah satu itulah Jadi semakin detail ya Semakin enak ya kan Jadi inilah alasan gue Kenapa gue ngebatin si PO Arianto yang gue punya ini Adalah yang paling the best Di antara semua bus-bus yang gue punya Sebenernya masih ada Tiga bus lagi Nanti gue kasih liat ke lu Tapi kita unboxing Jadi total sih Sebenernya gue Punya lebih dari Sepuluh armada bus Mulai dari Papercraft Sampai yang paling mahal Tapi ada lagi yang Paling-paling mahal Belum gue unboxing Nanti deh Tungguin aja videonya Dan ya sampai jumpa Di video berikutnya Jadi menurut lo Setuju gak Kalau PO RNT ini Yang paling bagus Menurut gue Menurut lo gimana Tungguin aja